Kualitas amal itu jauh lebih baik daripada kuantitas amal Terlalu banyak tetapi ternyata banyak sekali yang merusaknya Terima kasih telah menonton Ada sebuah kata yang layak menjadi sebuah perenungan Siapapun yang membenci duit, siapapun yang membenci kemaksiatan, siapapun yang membenci kematian Maka dia terkena sebuah dosa yang besar Siapapun yang takut pada kematian, maka itu merupakan bagian dari sebuah kewajaran fitrah Tapi siapapun yang mencintai kematian, maka dia mendapatkan keutamaan ketika Allah akan senang berjumpa dengannya Ini merupakan sebuah kata yang memberikan kepada kita perenungan sangat dalam sekali Disitulah kita paham manusia di dalam kehidupan ini ketika memandang kematian Kalau kita sederhanakan, manusia memandang kematian itu ya ada tiga ini Ada yang mereka benci pada kematian Karena terlalu nikmatnya dia hidup dengan kenikmatan yang dia pakai untuk maksiat dan dosa Maka mereka menjadi orang yang sangat membenci kematian Karena kematian itu akan memotong jalur kenikmatan yang sudah dia dapatkan dalam perjalanan hidup Ada yang kedua, ada orang yang mereka memandang kematian dengan ketakutan Takut karena dia melihat seluruh hidupnya yang telah dilewati dengan maksiat Melihat hidupnya yang telah dilewati dengan dosa Akhirnya dia takut pada kematian karena khawatir Dosa itu akan menumpuknya pada kehidupan di akhirat dan menjadikan dia celaka Orang yang benci, orang yang takut pada kematian itu wajar Karena setiap dari kita manusia ketika mengingat dosa, ketika mengingat maksiat Mesti kita khawatir kalau dosa itu akan menyebabkan kita Belum bisa beramal lebih banyak dan belum bisa bertobat lebih serius Tapi kita sudah keburu meninggal dunia Dan akhirnya kita khawatir terhadap kematian dan itu fitrah Dia tidak dosa tetapi juga tidak memiliki keutamaan berlebihan Orang yang paling baik itu kelompok yang ketiga Yaitu adalah mereka yang senang dengan kematian Mereka mencintai kematian Karena mereka tahu kematian itu bukanlah sekedar gundukan tanah di dalam area kuburan Tapi mereka memberi makna bahwasannya kematian itu merupakan gerbang Dia merupakan pintu yang akan mempertemukan dirinya dengan Allah Dan dia senang sekali Kematian itu ketika menjadi pintu yang akan mempertemukan dia dengan Allah Maka dia mencintai kematian Karena dibalik kematian dia akan berjumpa dengan Allah SWT Allah pun lebih senang berjumpa dengannya Sebagaimana hamba itu senang berjumpa dengan Allah Walaupun melewati kematian dan dia mencintai kematian Bukan karena kematiannya Tapi karena sesungguhnya dibalik kematian Ada sebuah pertemuan dengan Allah Itulah yang dimaksudkan dari perkataan Rasulullah Makanya dikatakan barang siapa mereka yang mencintai berjumpa dengan Allah Allah lebih senang berjumpa dengannya nanti Tapi siapapun yang dia benci berjumpa dengan Allah Allah lebih benci berjumpa dengan dirinya nanti ketika dia mati Ketika dia tidak suka berjumpa dengan Allah melalui kematian Inilah yang menjadikan kita paham Bagaimana kita merajik seluruh ilmu, seluruh informasi Untuk kita konsumsikan kepada hati kita Supaya hati kita itu minimal ketika dulunya kita takut sama kematian Lalu kita belajar menerima kematian Dan menjadi step by step kita mencintai kematian Karena apa? Rajikan-rajikan yang didapatkan dari ilmu Yang menerangkan tentang kematian Semakin menjadikan kita ingin untuk mencintai kematian Karena kematian itu bukan akhir segalanya Kematian itu merupakan awal dari sebuah perjalanan Dan kalau kita sikapi kematian dengan kesadaran Kita sikapi kematian dengan ilmu yang matang Maka menjadikan kita semakin tahu betapa rindunya orang yang beriman kepada kematian Karena dibalik kematian ada sebuah kehidupan yang panjang Berulang-ulang saya sering menyampaikan kepada kita semuanya Kita tidak akan pernah menemukan sensasi kebahagiaan Kalau orang sudah mencintai kehidupan dibalik kematian Dan orang itu akan selalu berada di dalam kondisi kesengsaraan Kalau dia mencintai kehidupan dibalik kehidupan yang sempit Nah inilah yang menjadikan kita Paham sekali Mencintai kematian itu sebuah keutamaan Mencintai kematian itu menjadikan Allah Mencintai pertemuan dengan kita Tetapi mencintai kematian itu bukan sesuatu yang sifatnya instan Bukan sesuatu yang didapatkan begitu saja Tapi harus diusahakan Harus ada step by step yang harus dikerjakan dan dilakukan Sampai kita mampu mencintai kematian Dengan seluruh ilmu yang telah membantu kita mengenali tentang kematian itu Lah inilah yang menjadikan kita membahas kitab Atadkirah Kitab ini membahas tentang perjalanan ilmu Yang menjelaskan tentang semua hakikat kematian Dari proses hidupnya Dari proses menjelang matinya Dari proses matinya Sampai proses nanti menuju kepada kehidupan akhirat Supaya kita ketika semakin memahami tentang kehidupan setelah kematian Maka kita pun tahu Kematian itu adalah sebuah awal dari perjalanan panjang pada kehidupan di akhirat Maka itulah yang menjadikan kita sekali lagi mengatakan Membenci kematian dosa besar Takut pada kematian kewajiran yang fitrah Mencintai kematian itu anugerah besar Karena dibalik orang yang mencintai kematian Ada sebuah pertemuan yang Allah cintai bertemu dengan orang itu ketika orang itu mencintai kematian Ketika dia paham Dibalik kematian adalah jembatan yang berjumpa dengan Allah Kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk membahas tentang bagaimana tentang hari kiamat Tentunya nama-nama hari kiamat ini mendapatkan porsi penjabaran dan penjelasan cukup panjang Yang disampaikan oleh Imam Al-Ghurtubi Kita bahas satu persatu setidaknya Supaya kita memahami Hakikat hari kematian itu apa saja Supaya tidak terlalu minimalis Kita memahami kematian Bahwasannya kematian itu Bahwasannya hari kiamat itu Hari ditiupkan sanggakala oleh Malekat Israfil Itu merupakan pemahaman terlalu minimalis Dan tentunya tidak boleh kita hanya menggunakan pemahaman itu terus-menerus Dan tidak bertambah referensi kita Kemarin kita telah membahas Bahwasannya setidaknya ada tiga pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya Sesungguhnya hari kematian itu disebut dengan Hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Azifah Yaitu adalah hari yang begitu dekat Bahwasannya Dikatakan bahwasannya kiamat itu dekat oleh Allah Di dalam sifatnya yang Allah sampaikan Supaya setiap manusia selalu mempersiapkan setiap waktu Setiap saatnya Untuk mempersiapkan dan menghadapi hari kiamat ketika datang Kalau ada yang mengatakan Ustaz bukankah kiamat masih panjang Kiamat itu dekat Bukankah kematian kita merupakan kiamat kecil Kalau seseorang itu meninggal dunia Maka telah datang kiamatnya Maka itu menunjukkan bahwasannya kiamat itu sejatinya dekat Supaya kita tidak bersantai-santai Supaya kita segera mengambil amalan-amalan terbaik Ketika kita memahami bahwasannya Allah menjelaskan tentang hari kiamat itu merupakan hari yang dekat Ini sudah kita sampaikan Kemudian kita juga memahami bahwasannya hari kiamat itu adalah Yaumul Ma'ab Yaitu tempat kita kembali Bahwasannya ini merupakan tempat kembalinya setiap manusia dan setiap makhluk Tidak ada yang tidak kembali Siapapun makhluk Bagaimanapun kondisi matinya Bagaimanapun keadaannya ketika dia mati Maka dia tetap kembali kepada Allah Tidak ada makhluk yang mengalami kecelakaan Dengan segala kondisi yang mengerikan dan mengenaskan Dia pun akan kembali kepada Allah Karena hari kiamat merupakan hari Yang Allah jadikan hari itu menjadi tempat kembali setiap manusia Dan tidak ada satupun manusia yang luput ketinggalan Lalu tidak dibangkitkan pada waktu hari kiamat telah ditegakkan oleh Allah Karena ketika ada manusia sampai luput Dalam pengadilan dan tempat kembalinya kepada Allah Berarti menunjukkan Allah tidak sempurna Dan Allah mustahil tidak sempurna Dalam setiap sifatnya Allah telah tetapkan salah satunya perkara besar Tentang kaitannya pada urusan kehidupan hari kiamat Kemudian kita telah mempelajari yaumul khadol Sekarang mari kita mempelajari Bahwasannya hari kiamat itu disebut pola dengan yaumul wazni Bahwasannya hari kiamat itu disebut oleh Allah dengan Hari al-wazn Al-wazn adalah hari timbangan Karena ini merupakan sebuah hari besar Bahwasannya pada hari kiamat Maka Allah itu akan menegakkan sebuah makhluk yang bernama mizan Mizan itu merupakan timbangan Dimana fungsi dari benda ini atau makhluk ini Yang disiptakan oleh Allah Untuk menimbang seluruh amalan manusia yang pernah dia lakukan di sepanjang hidupnya Tentunya Mizan ini merupakan sebuah ketetapan dari sebuah perkara Perkara loib pada waktu eh Bahwasannya perkara mizan itu termasuk salah satu perkara yang ada pada keimanan pada hari akhir Bahwasannya salah satu konsekuensi iman kepada hari akhir adalah Mengimani adanya mizan pada kehidupan manusia Mungkin ada di antara kita yang bertanya Kenapa sih di pengadilan Allah Kita ini tetap harus ditimbang ustaz Amalan kita, kita-kita, ataupun orangnya yang ditimbang Kenapa tetap ada timbangan yang Allah gagakan pada waktu hari kiamat Bukankah ketika manusia sudah melewati hisap Sudahlah cukup Ketika semua amalan manusia itu sudah dihamparkan oleh Allah Diperlihatkan oleh Allah Lalu menjadi pertanyaan yang Allah tujukan kepada orang itu Kenapa masih ada mizan Maka dijawab oleh Syekh Hussain Tidaklah mizan Masuk dalam perkara iman kepada hari akhir Dan mizan itu prosesnya Setelah manusia melewati hisap dihadapan Allah Lalu beralih menuju kepada mizan Maka mizan itu tetap diselenggarakan oleh Allah Tetap digelar oleh Allah Untuk memberi kepada kita sebuah makna Bahwasannya Semua manusia itu akan diadili seadil-adilnya Sampai ketika mereka melakukan apapun Setelah mereka dihisap oleh Allah Itu pun tetap ditimbang Supaya tidak ada manusia yang terdolimi pada hari itu Itu yang kita harus paham Kita tentunya paham sekali Kalau kita membeli sesuatu Ketika kita membeli barang Maka biasanya ketika kita sudah bisa memperkirakan barang ini Kira-kira beratnya berapa Tapi kenapa kita masih tetap harus timbang Karena kita ingin betul-betul menyakinkan Bahwasannya ukuran benda yang kita akan beli Sesuai dengan timbangan yang kita inginkan Timbangan itu ada di pasar Timbangan itu ada di toko Timbangan itu ada di tempat-tempat Quality control Supaya memastikan bahwasannya benda Yang kita timbang sesuai dengan keterangan yang tertera di dalamnya Itu sama dengan mizan Mizan itu diletakkan oleh Allah Karena sesungguhnya Allah yang meletakkan mizan Supaya tidak ada satu pun makhluk Ketika mereka disidang oleh Allah Lalu mereka merasa terdolimi Karena ada satu amalan yang belum dihitung Karena ada satu amalan yang belum dihisap Ada amalan yang belum mendapatkan balasannya Supaya setiap manusia betul-betul sempurna mengimaninya Dan tidak ada lagi tuduhan yang diarahkan kepada Allah Ketika manusia diadili dengan seadil-adilnya Dengan pembagian, dengan penetapan mizan Yang Allah letakkan dalam kehidupan setiap manusia Apakah orang kafir termasuk juga di mizan Apakah orang kafir juga harus ditimbang, Ustaz? Bukankah mereka sudah jelas pasti manusia ke neraka? Ketika Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Bayina Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik Mereka berada di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya Apakah setiap orang kafir yang mereka sudah dinas Bagaimana mereka itu berada di dalam neraka? Mereka juga harus tetap melewati mizan Jawabannya iya Orang kafir pun, walaupun mereka sudah dinas Sudah dikabarkan dan ditetapkan Kalau mereka membawa kekafiran Kalau mereka membawa kesyirikan Sampai mati Maka mereka berada di dalam neraka Tetapi mereka tetap melewati mizan Kenapa mereka orang kafir tetap melewati mizan? Supaya tidak ada alasan dan salah bagi orang kafir Untuk menuduh Allah tidak adil pada kehidupan mereka Dan itulah hikmahnya kenapa mizan itu diletakkan Dan kenapa hari kiamat itu disebut dengan Yomul Wazmi Karena sesungguhnya tidak ada satu hari Dimana Allah memperlihatkan mizan Makhluk yang Allah ciptakan Kecuali pada hari kiamat Hari ini mizan berada pada satu tempat Tidak ada yang tahu kecuali Hanyalah Allah SWT Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang 47 Allah mengatakan dan kami tegakkan Timbangan yang adil pada waktu hari kiamat Sehingga tidak ada satupun orang yang dirugikan Walaupun amalannya sedikit Jika amalannya hanya seberat Bicintar roh sekalipun Pasti kami akan mendatangkan pahalanya Dan cukuplah kami Pembuat perhitungan Masya Allah ya Dibuka surat Al-Anbiya 47 Pada surat Al-Anbiya 47 Kita mendapati betul Masya Allah ya Bahwasannya Allah itu sering sekali menyampaikan Kepada kita Di dalam Al-Quran Barang siapa amalan kalian Walaupun seberat bicintar roh sekalipun Pasti kami akan berikan pahala Ini menunjukkan kepada kita Bahwasannya Allah itu betul-betul maha Berterima kasih Allah itu asyakur Allah itu asyakur Sehingga tidak ada satu kebaikan Yang dilakukan manusia Kalau dia telah beramal Walaupun hanya seberat bicintar roh Kecuali akan diberikan pahala Dan ini tidak ada yang bisa menghargai Eksistensi apa yang dilakukan manusia Kecuali adalah Allah Makanya maaf ya Kalau kita mengharapkan eksistensi kita Dari manusia Biasanya sering kecil Tapi kalau kita Menyadari bahwasannya Eksistensi kita Tidak ada yang bisa Memberikan respek Dari apa yang kita lakukan Secara maksimal Kecuali adalah Yang memberikan respek itu Dan memberikan balasan Yang terbaik itu Allah Walaupun kebaikan itu Hanya seberat bicintar roh Kenapa? Tidak setiap orang bisa menerima Kebaikan yang kita lakukan Kecuali Allah Semua kebaikanmu Walaupun hanya seberat bicintar roh Sekalipun Diterima sama Allah Dan diganti oleh Allah Ketika diletakkan diatas misal Kita ya Saya ambilkan sebuah contoh gampang Kita kalau pergi Lalu melewati perempatan jalan Ada polisi cepat Walaupun namanya cepat Jangan pernah berani Memberikan cepat Kepada tukang cepat Di perempatan jalan Kalau kita Biasanya memberi cepat Betul-betul uang 100 Yang kita kasih hari ini Maka tentunya Yang memberi Yang diberi itu Tidak akan Biasanya tidak sukar Dia biasanya marah Mungkin dia akan ngambil Lalu akan melempar Mungkin akan Membuat bodi mobil kita Di Apa itu Di Apa Di rusak Kenapa? Memberi cuma 100 Manusia Itu biasanya Menghargai Sebuah pemberian Ketika pemberian Sesuai dengan apa Yang dia ekspektasikan Tapi Allah Menyampaikan Di dalam surat Al-Ambiyah Ayat 47 Sampai Allah ulang kembali Di dalam surat Al-Zal-Zal Kebaikanmu Walaupun hanya Seberat biji atom Tetap Allah akan Perlihatkan Dan diberikan Ganti Sebagaimana Keburukan pun Sama Itu memberi Arti kepada kita Bahwasannya Masya Allah Berarti Kalau kita Beramal kepada Allah Amalan kita Kepada Allah Tidak ada Satupun yang Terlewatkan Dan tidak ada Yang memiliki Timbangan Untuk mengukur Amalan kita Walaupun kecil Kecuali timbangan Yang dimiliki Oleh Allah Yang disebut Dengan Mizan Makanya Allah memulai Pada surat Al-Ambiyah Yang tadi Kita baca Kami letakkan Mizan Dengan Adil Pada waktu Hari Kiamat Mizannya Allah Bahwasannya Mizannya Allah Kalau dipakai Untuk menimbang Langit dan bumi Maka dia tetap Lebih lapang Mizan itu Itu menunjukkan Mizan itu Besar sekali Jadi Kalau lah Bumi Langit Nantinya Bumi dan Langit Lalu diletakkan Pada Mizan dan Timbangan Yang Allah Tegakkan Pada waktu Hari Kiamat Diletakkan Pada satu Sisi Timbangan Itu Maka Sesungguhnya Timbangan Itu Lebih Lapang Daripada Dunia Dan Langit Yang diletakkan Di sisi Timbangan Mizan Yang Allah Tegakkan Pada waktu Hari Kiamat Untuk Menunjukkan Keagungan Mizan Yang Allah Gelar Pada waktu Hari Kiamat Tapi Istimewanya Biasanya Kalau timbangan Besar Dia tidak Punya Ukuran Untuk Menimbang Ukuran Benda Yang Ringan Karena Biasanya Yang dinamakan Mizan Yang dinamakan Timbangan Dalam konteks Kehidupan Di dunia Timbangan Konteks Timbangan Pada konteks Kehidupan Di dunia Timbangan Besar Itu Biasanya Tidak Bisa Untuk Menimbang Barang Barang Yang Kecil Contoh Ketika Kita Memakai Timbangan Beras Timbangan Beras Yang Biasanya Dulu Orang Tua Berat Itu Timbangan Beras Yang 100 Kilo Satu Pintal Maka Kalau Dia Dipakai Untuk Dipakai Untuk Menimbang Benda Yang Kecil Contohnya Kacamata Kita Letakkan Itu Maka Timbangan Beras Itu Tidak Bisa Menunjukkan Angka Pastinya Berapa Ukuran Dan Berat Dari Kacamata Ini Kenapa Karena Kacamata Itu Memiliki Timbangan Sendiri Yang Tidak Sama Mizan 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 Dikatakan Para Ulama Timbangannya Allah Itu Seberat Luas Dunia Dan Seisinya Lalu Langit Kalau Ditimbang Maka Lebih Luas Mizan Yang Allah Miliki Tapi Dasyatnya Kalaupun Ada Amalan Manusia Seberat Biji Atom Seberat Biji Atom Seberat Biji Atom Ketika Diletakkan Di Mizan Mizan Tetap Bisa Untuk Menghitung Kalkulasi Secara Detail Dan Tepat Dan Tidak Ada Yang Melasak Itulah Timbangannya Allah Untuk Menjadikan Kita Semakin Mengagumkan Perkara Hari Kiamat Maka Disitulah Kita Akhirnya Mendapati Hari Kiamat Itu Hari Pengadilan Hari Kiamat Itu Hari Hari Allah Meletakkan Mizan Allah Meletakkan Timbangan Ketika Setiap Amal Manusia Yang Menjadi Objek Dari Mizan Itu Akan Ditimbang Oleh Supaya Menyempurnakan Keadilan Allah Dan Tidak Ada Satupun Orang Yang Bisa Menuduh Allah Tidak Adil Pada Waktu Hari Kiamat Makanya Maaf Tidak Ada Perkataan Penduduk Neraka Ketika Manusia Di Dalam Neraka Lalu Berkata Ya Allah Ini Tidak Adil Bagiku Tidak Ada Pernah Kita Membaca Satu Ayat Atau Satu Hadis Teriakan Penduduk Neraka Ketika Mereka Sedang Berada Di Dalam Keruk Nya Jahannam Lalu Mereka Berkata Ya Allah Ini Tidak Adil Ya Allah Harusnya Saya Tidak Mendapatkan Ini Tidak Ada Tidak Ada Perkataan Allah Tidak Menah Mengatakan Itu Dalam Quran Rasulullah Juga Tidak Menah Mengatakan Itu Di Dalam Hadis Ini Memberi Arti Bahwasannya Ketika Tidak Ada Manusia Yang Mereka Berteriak Tentang Kecurangan Ya karena Memang Allah Betul-betul Meletakkan Semua Kehidupan Pengadilan Allah Itu Begitu Detail Begitu Adil Dan Tidak Ada Satupun Yang Terdolimi Pada Hari Itu Dan Itulah Salah Satu Fungsinya Kenapa Mizan Tetap Ditegakkan Kenapa Mizan Tetap Ada Setelah Adanya Proses Hisap Supaya Manusia Pada Hari Itu Mereka Betul-betul Sadar Mereka Semua Mendapatkan Kehadilan Dan Tidak Ada Yang Mendapatkan Ketolimah Maka Setelah Kita Mengetahui Mizan Itu Seberat Apa Dan Bagaimana Istimewanya Mizan Sampai Disebut Hari Kiamat Dengan Kata Yau Meluazni Maka Kita Mungkin Ada Yang Bertanya Yang Ditimbang Nanti Apa Maka Kalau Kita Membuka Di Dalam Kitab Akidah Salimah Akidah Yang Lurus Kita Akan Mendapati Bahwasannya Ada Tiga Pendapat Ada Tiga Pendapat Yang Menguraikan Tentang Sebuah Jawaban Yang Ditimbang Itu Apa Apakah Yang Ditimbang Orangnya Apakah Yang Ditimbang Itu Adalah Amalnya Ataukah Yang Ditimbang Adalah Kitab Atau Yang Lainnya Maka Yang Pertama Dikatakan Bahwasannya Yang Ditimbang Itu Adalah Amalnya Jadi Manusia Dengan Amalnya Itu Nanti Akan Berubah Menjadi Sebuah Benda Yang Memiliki Berat Sholatmu Memiliki Berat Puasamu Memiliki Berat Dan Memiliki Masa Berat Sedekahmu Memiliki Masa Berat Sholat Tahajidmu Memiliki Masa Berat Maka Ketika Semua Amal Itu Pernah Dilakukan Manusia Lalu Dikonvensi Menjadi Sebuah Menjadi Sebuah Sesuatu Yang Memiliki Masa Berat Maka Amalannya Itulah Yang Ditimbang Dan Manusia Tidak Ikut Ditimbang Ini Pendapat Yang Pertama Maka Kita Mendapati Di dalam Beberapa Hadis Salah Satunya Dikatakan Oleh Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Sesungguhnya Tidak Tidak Ada Perkara Yang Paling Berat Dan Memiliki Masa Berat Yang Sangat Berat Ketika Ditimbang Kecuali Ahlak Yang Mulia Jadi Ahlak Yang Mulia Itu Kalau Sudah Dilakukan Manusia Lalu Sampai Pada Hari Kiamat Dikonvensi Menjadi Benda Dia Memiliki Masa Berat Yang Sangat Berat Sekali Sampai Akhirnya Mizan Itu Betul Menanggung Beratnya Amal Tersebut Itulah Yang Disebut Dengan Ahlak Al-Khuluk Al-Khuluk Al-Hasan Yaitu Ahlak Yang Mulia Tentunya Kalau Kita Mungkin Bertanya Ahlak Yang Mulia Itu Apa Si Ustadz Imam Nur Rajab Itu Berkata Ada Tiga Kaful Adha Jangan Nyakiti Noa Ihtimalul Adha Sabar Kalau Ditolimi Yang Ketiga Ihtimal Adha Badul Adha Yang Ketiga Badul Adha Badul Adha Itu Memberikan Manfaat Sebanyak Mungkin Kepada Setiap Makhluk Tiga Itu Yang Paling Berat Ketika Ditimbang Jadi Itu Yang Paling Berat Ketika Ditimbang Ibn Kudama Mendatangkan Dalil Lagi Yaitu Ada Tiga Perkara Yang Nanti Ditimbang Dan Perkara Itu Akan Memberatkan Mizan Hampir Hampir Mizan Tidak Kuat Untuk Memikul Pahala Dan Masa Berat Dari Tiga Pahala Yang Memiliki Masa Berat Yang Sangat Kuat Sampai Mizan Hampir Tidak Kuat Untuk Memikul Dan Menanggung Kata Ibn Kudama Salah Satu Amal Latu Zanubihil Mizan Sesungguhnya Ada Tiga Amal Yang Ketika Ditaruh Di Dalam Mizan Yang Seberat Dan Lebih Luas Daripada Langit Dan Bumi Ternyata Kalau Tiga Amal Ini Diletakkan Di Menanggung Masa Berat Dari Tiga Amal Apa Tiga Amal Itu Satu Pahala Ketika Amalan Ketika Dibilan Ramadan Diterima Sama Allah Itu Kalau Ditimbang Di Dalam Mizan Itu Berat Sekali Mizan Menanggung Beratnya Masa Dari Amalan Yang Diterima Dibilan Ramadan Makanya Kita Mendapatkan Dalam Hadis Kutsi Yang Menjadi Dalil Yang Disampaikan Oleh Ibn Kudama Puasa Itu Untukku Akulah Yang Mengganti Puasa Itu Secara Langsung Aku Yang Menggantinya Secara Langsung Kata Allah Berarti Menunjukkan Bahwasannya Apapun Amal Kalau Yang Memberikan Pahalanya Langsung Allah Yang Memberitahukan Dan Menginformasikan Berarti Amal Itu Berat Sampai Allah Sendiri Yang Turun Tangan Memberikan Pahala Pada Amal Itu Yang Kedua Kata Ibn Kudama Yaitu Adalah Memaafkan Makanya Di Dalam Surat Ashwara Allah Menyampaikan Faman Afa Wa Aslaha Fajruhu Allah Siapapun Yang Tertolimi Lalu Dia Memaafkan Dan Tetap Berbuat Baik Setelah Dia Tertolimi Tetap Berbuat Baik Fajruhu Allah Maka Pahalanya Langsung Diberikan Oleh Allah Secara Langsung Cash Oleh Allah Dan Tidak Dikurangi Dan Tidak Diwakilkan Kepada Para Malaikat Jadi Kalau Ada Di Antara Ibu Dan Bapak Disakiti Lalu Tetap Kita Maafkan Lalu Tetap Berbuat Baik Kepada Mereka Seakan Akan Kita Tidak Pernah Tersakiti Maka Ibu Dan Bapak Mendapatkan Pahala Yang Besar Pahala Itu Diberikan Langsung Oleh Allah Dan Ketika Pahala Itu Ditimbang Di Dalam Mizan Hampir Mizan Tidak Kuat Memikulnya Dan Menahannya Yang Ketiga Yaitu Kata Ibn Kudamah Yang Menjadi Berat Itu Adalah Pahala Orang Yang Bersabar Makanya Allah Menyampaikan Dalam Surat Azumar Ayat Yang Kesepuluh Pahalanya Orang Yang Bersabar Itu Pahalanya Tidak Batas Artinya Ketika Ditaruh Di Dalam Mizan Terus Bertambah Terus Berat Masa Berat Itu Terus Bertambah Sehingga Hampir Mizan Tidak Kuat Untuk Memikulnya Pastikan Bapak dan Ibu Memiliki Tiga Sebelum Kita Pulang Nanti Menuju Kepada Allah Siapapun Yang Menyakitimu Maaf Indah Tetap Berkuat Baik Maksimal Di Bulan Romantun Tinggal 85 Hari Lagi Kita Masuk Ke Bulan Romantun Kemeri Kalau Tidak Salah Dan Yang Penting Juga Sabar Dalam Menjalani Setiap Perjalanan Hidup Romantun Di Dalam Kehidupan Kita Maka Itu Menunjukkan Kepada Kita Perkataan Ibn Hajar Merujuk Kepada Kita Tentang Satu Arti Bahwasannya Ketika Manusia Nanti Setelah Mereka Melalui Proses Pengadilan Allah Berjumpa Di Dalam Hisab Maka Proses Selanjutnya Adalah Ditimbang Dan Ketika Yang Ditimbang Itu Bukan Orangnya Tetapi Amalannya Dan Amalan Kita Akan Menjadi Satu Benda Pada Waktu Hari Kiamat Dan Memiliki Masa Berat Dan Masa Berat Itulah Yang Akan Menentukan Beratnya Pahala Yang Kita Peroleh Ada Tidak Orang Yang Mereka Ketika Pada Saat Itu Tidak Mendapatkan Amalannya Ditimbang Ada Tidak Tidak Ada Amal Yang Ditimbang Salat Tidak Ditimbang Puasanya Tidak Ditimbang Siapa Mereka 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 Yang Ketika Mereka Mereka Itulah Ketika Di Dunia Mereka Beramal Niat Mereka Bukan Karena Allah Maka Tidak Ada Satupun Amal Tidak Ada Satupun Amal Kalau Tidak Diniatkan Untuk Mencari Kerinduan Allah Yang Pampu Ditimbang Di Dalam Insan Ya Kalau Dalam Satu Ilustrasi Dia Akan Kebingungan Mana Salatnya Mana Puasanya Mana Sedekahnya Sudah Tidak Ada Karena Ketika Dia Melakukan Itu Semuanya Dia Melakukan Karena Dunia Dan Dia Sudah Mendapatkan Dunia Dan Tidak Ada Lagi Yang Bisa Ditimbang Di Dalam Insannya Allah Pada Waktu Hari Kiamat Itulah Yang Dimaksudkan Oleh Allah Di Dalam Surat 15 Dan 16 Allah Berfirman Di Dalam Surat Di Dalam Ayat Yang 16 Surat Itu Makanya Allah Menyampaikan Untuk Menjadi Sebuah Peringatan Untuk Kita Siapapun Yang Beramal Untuk Dunia Hati-hati Mungkin Kita Mendapatkan Dunia Tapi Tidak Lagi Tersisa Pada Kehidupan Di Pengadilan Allah Di Dalam Timbangannya Allah Menyampaikan Di Dalam Surat 15 Dan 16 Barang Siapa Manusia Tidak Ada Yang Diinginkan Kecuali Adalah Untuk Dunia Kami Berikan Dunia Untuknya Kami Berikan Dunia Untuknya Kami Sempurnakan Dan Tidak Sama Sekali Dikurangi Sesuai Dengan Niat Yang Dia Inginkan Tapi Ulaika Ladi Waisalahum Bila Akhirati Ilhan Tapi Nanti Di Akhirat Tidak Mendapatkan Apapun Kecuali Neraka Sia-sia Apa Yang Mereka Lakukan Batal Atas Apa Yang Mereka Usahakan Artinya Sholatnya Puasanya Sedekahnya Hajinya Umrahnya Ketika Semuanya Diniatkan Untuk Dunia Tidak Bisa Dikonvensi Menjadi Benda Yang Memiliki Masa Berat Dan Tidak Bisa Ditimbal Ya Itu Hati-hati Sama Hati Kita Semua Perkara Itu Sesuai Dengan Niat Yang Kita Tanam Makanya Semoga Kami Para Dai Berdakwah Semata Mata Karena Allah Setiap Komunitas Komunitas Yang berada Di dalam Dakwah Semuanya Karena Allah Tergerincar Niat Sedikit Saja Tidak Ada Yang Tersisa Di dalam Mizan Yang Bisa Ditimbang Dari Amalan Kalau Sudah Tersampuri Dengan Niat Selain Allah Yang Paling Berat Dalam Perjalanan Dakwah Sudah Ratusan Kali Saya Menyampaikan Yang Paling Berat Dalam Perjalanan Dakwah Bukan Menghafalkan Dalilnya Bukan Menghafalkan Hadisnya Tapi Yang Paling Berat Dalam Perjalanan Dakwah Itu Adalah Menghadirkan Hati Ikhlas Karena Allah Kita Beramal Supaya Amal Itu Bisa Menjadi Benda Yang Memiliki Masa Berat Ketika Ditimbang Di Dalam Mizan Ya Allah Itulah Yang Kita Doa Semoga Allah Jaga Amalan Terbaik Kita Ada Pendapat Yang Kedua Bahwasanya Yang Ditimbang Bukan Amalnya Tapi Manusia Dan Amalnya Jadi Satu Yang Ditimbang Dan Yang Diletakkan Itu Adalah Manusianya Maka Yang Menunjukkan Itu Sebagaimana Dalam Sebuah Riwayat Muslim Dikatakan oleh Rasulullah Lalu Nabi Nabi Membaca Sebuah Ayat Di Dalam Salah Satu Ayat Surat Al-Kahfi 105 Falan 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 Nukh Mula Hum Yaum Al-Kiyam Di Wazna Dikatakan Sesungguhnya Pada hari Kiamat Ada Seorang Laki-laki Dia Memiliki Postur Yang Gede Gemuk Sekali Maka Sesungguhnya Dia Gemuk Luar Biasa Sebagian Riwayat Mengatakan Gemuk Sebagaimana Gajah Tapi Ketika Dia Ditimbang Oleh Allah Maka Beratnya Tidak Lebih Dari Tidak Lebih Dari Seekor Nyamuk Lalu Labi Membacakan Salah Satu Ayat Di Surat Al-Kahfi 105 Dan Kami Tidak Mengadakan Satu Penilaian Bagi Amalan Manusia Pada Hari Kiamat Itu Hadis Riwayat Bukhari Dan Hadis Riwayat Muslim Ini Menggambarkan Kepada Kita Pendapat Yang Kedua Yang Ditimbang Bukan Ahlaknya Yang Ditimbang Bukan Pahalanya Yang Ditimbang Tetapi Yang Ditimbang Adalah Manusianya Ini Pendapat Yang Kedua Pendapat Yang Ketiga Yaitu Pendapat Ketika Yang Ditimbang Itu Adalah Lembaran Lembaran Catatan Yang Dituliskan Oleh Malaikat Rokib Dan Atif Maka Lembaran Yang Ditulis Oleh Malaikat Rokib Ketika Mereka Menjadi Saksi Atas Apapun Yang Kita Lakukan Itulah Yang Ditimbang Oleh Allah Sebagaimana Kita Faham Pada Surat Kof Dan Tidaklah Setiap Manusia Apapun Yang Mereka Ucapkan Apapun Yang Mereka Perbuat Kecuali Mereka Akan Kecuali Mereka Didampingi Oleh Malaikat Rokib Dan Atif Setiap Apapun Yang Ditulis Malaikat Rokib Itulah Yang Ditimbang Apapun Yang Ditulis Oleh Malaikat Atif Itulah Yang Ditimbang Maka Pada Saat Itulah Kita Mendapati Ini Merupakan Inilah Yang Menjadi Yang Ditimbang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalilnya Yaitu Sebagaimana Kita Mendapati Dalam Liwayat Abdullah Bin Amru Bin As Bahwasannya Allah Membebaskan Seseorang Dari Umatku Di hadapan Seluruh Manusia Ada Satu Manusia Yang Dibebaskan Dari Api Neraka Dibentangkan Lah Catatan Dosanya Catatan Dosa Miliknya Bahwasannya Ada 99 Lembar Dan Setiap Lembarnya Berisi Dengan Dosa Sejauh Mata Memandang Dan Dia Memiliki 99 Lembar Jadi Ada Manusia Timbangannya Kamu Memiliki 99 Lembaran Dan Satu Lembarannya Berisi Dengan Dosa Dan Kemaksiatan Sepanjang Mata Maka Ketika Allah Sudah Memperlihatkan 99 Lembaran Yang Telah Dituliskan Oleh Malaikat Rokib Dan Atit Atau Semua Dosa Yang Telah Dilakukan Allah Berfirman Kepada Orang Itu Ada Enggak Yang Kamu Ingkari Dari Setiap Tulisan Malaikat Ini Terhadap Apa Yang Kamu Perbuat Dalam Kehidupan Maka Orang Itu Menjawab Tidak Wahai Allah Apakah Engkau Memiliki Udur Alasan Tidak Ya Allah Tidak Allah Berfirman Sesungguhnya Engkau Memiliki Satu Kebaikan Di Sisiku Dan Sesungguhnya Hari Ini Kamu Tidak Diani Ayah Gimana Kita Bayangkan 99 Lembar Dan Setiap Lembarnya Dosa Sepanjang Mata Memandang Saking Begitu Canduhnya Dia Kepada Perbuatan Dosa Setelah Allah Menanyakan Apakah Kamu Mengingkari Dia Menjawab Tidak Apakah Kamu Punya Udur Dan Alasan Kenapa Dosa Itu Kamu Lakukan Dia Menjawab Tidak Dengan Jujur Lalu Allah Mengeluarkan Dari Sisinya Satu Lalu Allah Mengatakan Dari Sasuk Kebaikan Ini Engkau Tidak Akan Ditolin Dan Tidak Akan Disakiti Maka Dikeluarkanlah Sebuah Bitokoh Kartu Yang Terdalamnya Yang Ada Di Dalamnya Sebuah Kalimat Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Lalu Allah Berfirman Hadirkanlah Timbanganmu Maka Orang Itu Berkata Ya Allah Apalah Artinya Kartu Ini Dibandingkan Dosa Dan Gulungan Dosaku Dan Maksiatku Maka Allah Mengatakan Dan Mengulang Perkataannya Kamu Tidak Akan Pernah Didolimi Dan Tidak Pernah Disakiti Maka Diletakkanlah Gulungan Gulungan Itu Pada Satu Daun Timbangan Dan Kartu Bitokoh La Artinya Dia Adalah Tetap Seorang Muslim Diletakkan Pada Timbangan Yang Lain Maka Ketika Diletakkan Bitokoh La Ilaha Ilallah Maka Sisi Timbangan Itu Yang Ada Bitokoh La Ilaha Ilallah Lebih Berat Daripada 99 Lembaran Dosa Dan Kemaksiatan Yang Dia Telah Lakukan Sepanjang Hidup Maka Itulah Yang Dipilih Oleh Sebagian Ulama Bahwasannya Yang Ditimbang Bukan Manusianya Yang Ditimbang Bukan Pula Amalnya Tapi Yang Ditimbang Adalah Lembaran Lembaran Yang Pernah Dikoreskan Malaikat Rokib Dan Maka Sesungguhnya Ketika Kita Mendapati Ada Tiga Pendapat Ini Yang Menarik Adalah Ketika Kita Membaca Tulisannya Dari Syekh Husaymin Syekh Husaymin Menyimpulkan Bahwasannya Tiga Pendapat Itu Tidak Saling Bertentangan Maka Sesungguhnya Secara Umum Biasanya Yang Ditimbang Itu Adalah Amal Perbuatannya Tapi Ada Pula Orang Yang Nanti Ditimbang Orangnya Sebagaimana Pula Ada Yang Ditimbang Bagaimana Lembaran Lembaran Amal Yang Telah Dilakukan Artinya Itu Teknisnya Tergantung Sama Allah Jadi Nanti Ada Orang Yang Memang Ditimbang Lembarannya Ada Orang Yang Ditimbang Orangnya Ada Orang Yang Ditimbang Dengan Amal Perbuatannya Dan Itu Hanya Allah Yang Memiliki Ganda Atas Apa Yang Allah Pilih Kita Bagi Kita Menghadapi Perbedaan Para Ulama Tentang Apa Yang Ditimbang Pada Waktu Mizan Ditegakkan Oleh Allah Bagi Kita Tidak Usah Merepotkan Apa Yang Menjadi Pilihan Kita Karena Tiga-tiganya Pendapatnya Benar Dan Bisa Jadi Kita Mengambil Pendapatnya Sekus Seemin Bahwasannya Memang Ada Yang Ditimbang Orangnya Maka Yang Terpenting Bagi Kita Adalah Mempersiapkan Semoga Setiap Amal Perbuatan Yang Kita Lakukan Layak Naik Layak Naik Untuk Ditimbang Itu Yang Paling Penting Yang Paling Penting Itu Layak Untuk Ditimbang Dan Itulah Yang Menjadikan Kita Faham Pelajaran Tentang Mizan Yang Kita Gelar Pada Pelajaran Kita Hari Ini Sekaligus Pula Memberi Kepada Kita Sebuah Pelajaran Dan Sebuah Hikmah Besar Apa Itu Kita Ini Harus Betul Betul Memberikan Yang Terbaik Pada Amal Kita Supaya Amal Yang Terbaik Itu Adalah Amal Yang Layak Untuk Ditimbang Allah Tidak Menerima Yang Biasa Allah Tidak Menerima Yang Recehan Allah Menerima Yang Terbaik Maka Pastikan Bahwasannya Amal Kita Itu Menjadi Amal Yang Layak Diterima Sama Allah Karena Kalau Amal Sudah Diterima Sama Allah Tidak Ada Perusaknya Amal Itu Walaupun Amal Itu Hanya Seberat Biji Tarah Tetap Diterima Sama Allah Maka Memastikan Amal Itu Ikhlas Memastikan Amal Itu Mengikuti Ajaran Rasulullah Dan Memastikan Amal Itu Dilakukan Orang Yang Beriman Itu Penting Supaya Apa Memastikan Amal Perbuatan Kita Naik Podium Untuk Bisa Diterima Ditimbang Amal Itu Apa Ketika Tiga Syarat Ini Sudah Tidak Dimiliki Tidak Dilakukan Orang Yang Ikhlas Tidak Mutabah Dan Tidak Mengikuti Aturan Rasulullah Ataupun Kebaikan Itu Dilakukan Sama Mereka Yang Tidak Beriman Kepada Allah Dan Rasul Kalau Ada Di Antara Amal Yang Sudah Tidak Memiliki Tiga Syarat Ini Dia Tidak Akan Pernah Menjadi Hari Timbangan Kenapa Yang Ditimbang Adalah Dosa Dosanya Amal Perbuatannya Ketika Disertai Dengan Riak Disertai Dengan Niatan Duniawi Tidak Ditimbang Dalam Mizan Kebaikan Tetapi Ditimbang Di Dalam Mizan Keburukan Makanya Memastikan Gimana Sida Wah Saya Ini Nanti Ditimbang Memastikan Kita Kumpul Hari Ini Pada Waktu Hari Ahad Ini Kita Memastikan Ya Allah Amalan Saya Ketengah Saya Ngaji Hari Ini Semoga Ditimbang Oleh Allah Ini Memastikan Amalan Kita Ditimbang Itu Penting Dan Bagaimana Prosedur Untuk Memastikan Amalan Kita Ditimbang Pegang Tiga Hal Pastikan Amal Itu Karena Allah Sudah Jangan Karena Dunia Ya Allah Jangan Karena Manusia Yang Kedua Pastikan Bahwasannya Apa Yang Kita Lakukan Memiliki Kekuatan Dan Referensi Dalil Yang Jelas Dan Yang Ketiga Memastikan Bahwasannya Kita Beriman Dan Tidak Kufur Tidak Murta Tidak Keluar Dari Agama Allah Kalau Tiga Syarat Ini Diterima Maka Amal Itu Akan Ditimbang Walaupun Hanya Seberat Bicintar Rah Tetap Diterima Sama Allah Dan Tetap Mendapatkan Ganti Dari Allah Dan Gantinya Allah Itu Selalu Lebih Besar Dari Apa Yang Kita Lakukan Karena Berdagang Dengan Allah Itu Perdagangan Yang Tidak Pernah Merugi Jadi Itulah Yang Menjadikan Kita Memahami Perkataan Dari Ali Bin Abi Talib Ali Bin Abi Talib Pernah Menyampaikan Di Amal Amal Kalian Kualitasnya Supaya Dapat Diterima Oleh Allah Amal Itu Apabila Berkualitas Itu Jauh Lebih Penting Daripada Kalian Beramal Dan Beramal Menambah Dan Menambah Tapi Kalian Tidak Memperhatikan Kualiti Kontrol Dari Amal Yang Telah Lakukan Karena Apa Karena Yang Dibutuhkan Itu Betul-betul Berkualitas Kalau Sudah Berkualitas Walaupun Hanya Seberat Bici Atom Tetap Diterima Sama Allah Itulah Yang Menjadikan Kita Paham Dari Kaedahnya Mizan Yang Kita Pelajari Ketika Nama Hari Kiamat Itu Yang Meluas Ini Disitulah Kita Paham Kualitas Amal Itu Jauh Lebih Baik Daripada Kuantitas Amal Terlalu Banyak Tetapi Ternyata Banyak Sekali Yang Merusak Bisa Jadi Niat Ya Salah Bisa Jadi Karena Tidak Mengikuti Petunjuk Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Atau Bisa Jadi Karena Dia Tidak Beriman Kepada Allah Maka Itulah Yang Disebut Dengan Ya Mula Wazni Ya Makanya Sekali Lagi Ya Mula Wazni Itu Sekali Lagi Memberi Kepada Kita Tentang Sebuah Arti Tidak Ada Orang Yang Terdolim Karena Semua Orang Mendapatkan Keagilan Orang Di Dalam Neraka Mereka Merasa Kesakitan Mereka Menjerit Mereka Minta Tolong Tapi Tidak Ada Satupun Penduduk Neraka Yang Berkata Ya Allah Seharusnya Saya Tidak Mendapatkan Neraka Tidak Ada Satupun Yang Berkata Itu Kenapa Ya Meluas Ditegakkan Pada Waktu Hari Kiamat Sekaligus Untuk Membungkan Mata Yang Mengingkari Tentang Pengadilan Allah Bahwasannya Pengadilan Allah Betul Betul Adil Dan Tidak Ada Satupun Yang Luput Dari Pengadilan Allah Dan Tidak Ada Satupun Yang Mendolimi Kehidupan Manusia Kalau Dikumpulkan Di Hari Kiamat Itu Yang Selanjutnya Disebut Pula Bahwasannya Hari Kiamat Itu Disebut Dengan Yaumul Akim Kenapa Disebut Dengan Yaumul Akim Yaumul Akim Itu Disebut Dengan Mandul Ya Kenapa Allah Menyebut Hari Kiamat Itu Dengan Yaumul Akim Hari Yang Mandu Karena Memang Pada Dasarnya Pada Saat Ketika Manusia Melewati Proses Demi Proses Dari Hisab Allah Dari Pengadilan Allah Maka Pada Saat Itu Manusia Itu Betul Betul Tidak Ada Manfaatnya Hubungan Anak Dan Orang Tua Dan Kekerabatan Karena Semuanya Mereka Nanti Sibuk Dengan Urusan Mereka Masing Pada Saat Sementara Waktu Di Pengadilan Pengadilan Pertama Maka Sesungguhnya Yaumul Akim Ini Merupakan Sebuah Penamaan Yang Allah Berikan Karena Seakan-akan Manusia Itu Pada Hari Itu Seakan-akan Tidak Lagi Ada Manfaatnya Punya Banyak Anak Tidak Ada Lagi Manfaatnya Koneksi Tidak Ada Lagi Manfaatnya Ordal Orang Dalam Tidak Ada Lagi Manfaatnya Kita Memiliki Link Tidak Ada Lagi Makanya Disebut Dengan Yaumul Akim Yaum Hari Mandul Karena Semua Hubungan Yang Dulu Kita Dapatkan Di Dunia Itu Tidak Bermanfaat Pada Waktu Hari Kiamat Pada Waktu Proses Semua Itu Diadili Oleh Allah Makanya Allah Menyampaikan Di Dalam Surat Ashwara Ayat Yang 88 Yaw Malayan Fa'u Malun Walabhanun Illa Man At Satu Hari Tidak Bermanfaat Mal Harta Walabhanun Anak Anak Yang Kita Miliki Kecuali Mereka Yang Datang Pada Waktu Hari Kiamat Membawa Hati Yang Salim Hati Yang Bersih Itu Memberi Arti Pada Kita Berarti Pada Waktu Orang Itu Dihisab Oleh Allah Ketika Orang Itu Berada Pada Kondisi Dia Ditimbang Oleh Allah Semua Itu Fokus Pada Dirinya Sendiri Semua Itu Manusia Mereka Sendang sibuk Pada Urusan Masing-masing Anak Tidak Memikirkan Orang Tua Dulu Pada Saat Dia Masih Diadili Oleh Allah Nanti Kalau Anak Itu Solis Sudah Di depan Bitu Surga Baru Pada Saat Sudah Di depan Bitu Surga Baru Ingat Orang Tuh Tapi Pada Saat Ketika Dihadapan Pengadilan Allah Hubungan Semua Yang Kita Pernah Dapatkan Di Dunia Menjadi Hilang Seakan-akan Sebagaimana Orang Mandul Yang Tidak Punya Anak 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 Kita Nanti Sibuk Dengan Urusan Kita Dan Tidak Memanggil Papa Bapak Abi Tidak Menganggil Begitu Kenapa Dia Sibuk Dengan Urusan Yang Dia Harus Hadapi Kita Tidak Menganggil Bapak Masyaallah Ketemu Di hari Kiamat Tidak Kenapa Semua Bertanggung Jawab Sama Dirinya Sendiri Makanya Allah Tegaskan Tidak Ada Yang Bermanfaat Hartamu Anak Anak Kecuali Orang Yang Datang Membawa Hati Yang Salim Makanya Akhirnya Disebut Dengan Yawmul Akim Hari Mandul Karena Pada Saat Itu Seakan-akan Manusia Itu Seakan-akan Mereka Itu Mandul Tidak Memiliki Apapun Keturunan Makanya Ada Kabar Dari Rasulullah Sallallahu Ada Tiga Posisi Ketika Manusia Pada Tiga Posisi Itu Tidak Ada Satupun Yang Ingat Kecuali Mengingat Dirinya Sendiri Ketika Hisat Ditegakkan Oleh Allah Pada Saat Itu Tidak Ada Yang Ingat Kecuali Diri Mereka Sendiri Yang Kedua Ketika Pembagian Kitab Tidak Ada Yang Ingat Siapapun Kecuali Ingat Dirinya Sendiri Dan Yang Ketiga Ketiga Melewati Di Atas Tidak Ada Ingat Siapapun Kecuali Dirinya Sendiri Nah Itulah Yang Menjadikan Pada Saat Tiga Perkara Inilah Orang Tidak Ada Ingat Siapapun Tidak Ada Ingat Apapun Tidak Ada Ingat Zirkelnya Orang Dalam Nyaling Yang Hilang Semuanya Pada Tiga Kondisi Ketika Hisat Pembagian Kitab Dan Ketika Melewat Di Atas Nah Nah Itu Itulah Yang Menjadikan Akhirnya Kita Paham Makanya Disebut Salah Satunya Dengan Yawmul Aqim Yaitu Adalah Hari Mandul Karena Seakan-akan Pada Saat Itu Tidak Ada Anak Yang Bisa Membela Kita Dan Kita Pun Tidak Bisa Memberikan Pembelaan Kepada Anak Kita Yawmul Aqim Kemudian Yang Berikutnya Kita Mendapati Yawmul Asir Apa Yawmul Asir Ini Akan Menjadi Pembahasan Kita Berikutnya Semoga Allah Memberikan Keberkahan Pada Urusan Kita Dan Kita Mempelajari Berarti Yawmul Asir Jadi Yawmul Asir Itu Kita Belajar Dari Semua Kesimpulannya Adalah Hari Kiamat Itu Adalah Hari Pengadilan Kenapa Pengadilan Itu Ada Mizan Dan Mizan Itu Merupakan Makhluk Yang Sangat Agung Yang Apabila Dunia Dan Langit Diletakkan Pada Mizan Maka Tentunya Mizan Lebih Lapang Daripada Dunia Dan Langit Itu Maka Supaya Tidak Ada Lagi Kedoliman Ketika Mizan Pun Ditegakkan Makanya Tidak Ada Satupun Perkataan Manusia Di Dalam Neraka Yang Merasa Ditolim Orang Kafir Pun Tetap Melewati Mizan Dan Dia Tetap Ditimbang Siapa Yang Ditimbang Dan Apa Yang Ditimbang Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Yang Ditimbang Orangnya Ada Yang Mengatakan Ditimbang Amal Solihnya Karena Amal Solihnya Nanti Menjadi Benda Yang Dikonversi Memiliki Masa Berat Ada Yang Nanti Ditimbang Itu Adalah Amal Yaitu Lembarannya Dan Kata Sakhusemin Tiga Tidak Benar Ada Orang Yang Ditimbang Amalnya Ada Orang Yang Ditimbang Orang Yang Yang Ditimbang Lembarannya Disitulah Kita Mendapati Mampu Untuk Menghitung Masa Satu Benda Yang Sangat Ringan Sekali Walaupun Seberat Biji Atun Disitu Kita Mendapati Pelajaran Pula Tidak Setiap Amal Mendapatkan Kesempatan Naik Podium Ditimbang Di Dalam Yaitu Sampai Betul-betul Amal Itu Terjaga Dari Segala Macam Perusak Dan Perusak Amal Itu Ada Tiga Kalau Dia Tidak Beriman Amalnya Kebaikannya Rusak Dua Tidak Ikhlas Karena Allah Niatnya Untuk Dunia Niatnya Untuk Pujian Dan Yang Ketiga Tidak Mengikuti Rasulullah Kalaupun Tidak Mengikuti Rasulullah Tidak Bersandar Kepada Para Ulama Yang Memiliki Kompetensi Yang Luar Biasa Dalam Ilmu Lalu Dia Melakukan Amal Hanya Berdasarkan Kesimpulan Dia Sendiri Dan Menyeleweng Dari Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Tidak Diterima Sama Allah Maka Memastikan Amal Kita Naik Podium Sehingga Layak Mendapatkan Kesempatan Untuk Ditimbang Itu Merupakan Salah Satu Tugas Terberat Kita Sebagai Manusia Nama Hari Kiamat Yang Lain Disebut Nyamul Akim Hari Mandul Karena Seakan-akan Manusia Pada Hari Itu Mereka Mandul Tali Kekerabatan Tali Kekeluargaan Yang Dimiliki Di Dunia Pada Ketika Sedang Dihisap Dua Ketika Pembagian Kitab Dan Yang Ketiga Ketika Melihati Siram Semoga Allah Memberikan Keselamatan Urusan Dunia Dan Urusan Akhiran Kita Malara Tan Kalimu Pada Ellen Napan scent Solz Alhamdulillah Lерб Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati